PEMROSESAN AKHIR SAMPAH Termasuk polusi udara, risiko penyakit ispa, dan penyakit pencernaan lainnya. Sebenarnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, definisi TPA berubah dari tempat pembuangan akhir menjadi tempat pemrosesan akhir sampah. Pengoperasian TPA pun tidak boleh dilakukan secara terbuka. Minimal TPA harus dioperasikan secara lahan uruk terkendali atau controlled landfill. Kebijakan inilah yang membuat pengelola TPA harus inovatif mengelola sampah yang ada. Ini seperti yang dilakukan TPA Talang Agung. TPA yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini setiap hari menerima 160 meter kubik sampah yang berasal dari 8 kecamatan di sekitarnya. Agar sampah bisa dikelola dengan baik, petugas TPA Talang Agung memisahkan sampah yang masih dapat digunakan kembali serta didaur ulang dari sampah organik dan lainnya. Sistem 3R atau Reduce, Reuse, Recycle juga diterapkan untuk mengurangi timuran sampah dan pemanfaatan kembali ataupun pendauran ulang sampah. Sampah yang telah ada di TPA Talang Agung ditata dengan mengikuti topografi dan struktur geologi setempat sampai mencapai ketinggian sekitar 2 meter, kemudian ditutup tanah atau terpal yang bisa terurai atau biodegradable untuk memungkinkan pengurayan sampah yang efektif. Hal ini terus dilakukan secara berulang sampai cekungan penuh dan menjadi lahan uruk terkendali atau Controlled Landfill. Untuk memudahkan proses pengolahan sampah, petugas membagi TPA Talang Agung dalam 3 area, yakni zona pasif, zona kendali, dan zona aktif. Zona pasif adalah area yang sudah penuh dan telah ditutupi lapisan tanah sehingga memungkinkan untuk ditanami pepohonan dan menjadi area hijau atau lokasi wisata. Sedangkan zona kendali dan zona aktif adalah area yang masih berfungsi untuk pemrosesan air sampah. Pada zona kendali dan zona aktif, sampah-sampah ditumpuk, dipadatkan, dan ditimbun tanah untuk memungkinkan terjadinya proses fermentasi anaerob. Bagian dasar di area ini telah dipasangi pipa-pipa yang mengalir ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Air limbah yang dihasilkan dari proses pengurayan sampah ini disebut air lindi. Air lindi ini dinetralkan dan diahirkan kembali ke TPA untuk menjaga kelembapan sampah yang masih mengalami proses fermentasi anaerob. Proses fermentasi anaerob sampah ini juga menghasilkan gas metana. Gas ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar ramah lingkungan seperti untuk generator pembangkit listrik di kawasan TPA Talangagung. Bahkan, gas metana ini juga disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar TPA untuk memasak, menggantikan tabung LPG. Kini, TPA Talangagung tak hanya sebagai tempat pembuangan sampah, tetapi sudah berubah menjadi kawasan wisata edukasi. Di TPA ini, masyarakat bisa belajar cara memilah sekaligus mengubah sampah menjadi energi terbarukan. Pengembangan kegiatan edukasi masyarakat ini diintegrasikan ke dalam program dinas lain seperti Dinas Pertamanan dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KP3A terkait upaya wisata edukasi bagi siswa sekolah. Inovasi pengelolaan sampah TPA Talangagung tak lepas dari peran lembaga terkait seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang, Pemerintah Desa Talangagung dan Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM yang memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Untuk pembiayaan, dana operasional TPA Talangagung berasal dari APBD ditambah dari Swadaya Masyarakat dan Bantuan Mitra Pembangunan. Kunci sukses terkait pengelolaan TPA Talangagung ini mencakup empat hal. Pertama, konsistensi pengurus dalam menaati tata laksana operasional. Kedua, harus ada sinergi yang baik antar SKPD dalam pengelolaan TPA. Ketiga, mengutamakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Terakhir, terus melakukan inovasi baik dalam hal pengelolaan TPA Controlled Landfill maupun metode 3R. Inovasi pengelolaan tempat pembuangan akhir ini telah mengubah TPA Wisata Edukasi Talangagung dari sumber polusi dan penyebab berbagai penyakit menjadi manfaat yang meningkatkan ekonomi warga sekitar TPA. Manfaat ekonomi yang dihasilkan dari TPA ini antara lain terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha baru daur ulang sampah sekaligus untuk mengurangi volume sampah. Pengelolaan TPA ini juga mampu menghasilkan energi baru terbarukan yang berkontribusi pada upaya penurunan gas rumah kaca untuk masa depan bumi yang lestari. Pengelolaan TPA Talangagung merupakan salah satu praktik cerdas yang mengubah sampah dari sumber masalah menjadi berkah dan memiliki nilai tambah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!